Iran menggunakan drone Kami Kaze dan beberapa jenis rudal balistik jarak jauh untuk menyerang Israel pada Sabtu 13 April. Menurut Pasukan Pertahanan Israel, serangan Iran melibatkan 170 drone, lebih dari 30 rudal jelajah, dan lebih dari 120 rudal balistik. Serangan itu terjadi sebagai pembalasan serangan Israel di Konsulat Teheran di Damaskus yang menewaskan beberapa perwira senior militer Iran. Sayangnya, militer Teheran tidak memberikan banyak rincian tentang senjata apa saja yang digunakan dalam serangan tersebut. Sementara itu, media Iran bernama Observer mengunggah detik-detik rudal kaliber jarak menengah Heibar Sekan bermanuver di wilayah Israel. Rudal tersebut mampu menjangkau Israel dan dengan gesit bermanuver menembus sistem pertahanan udara atau Iron Dome Zionis. Serangan rudal Heibar Sekan Iran pun mampu meledakan dan membakar satu wilayah di Israel. Namun, hingga saat ini video tersebut belum mendapat konfirmasi dari pihak Iran maupun Israel. Dikutip dari Kompas.com, rudal ini menjadi salah satu proyektif tercanggih Iran, lantaran jangkauan dan akurasinya. Rudal ini memiliki jangkauan 1.450 km yang artinya dapat menjangkau Israel ditembakkan dari Iran. Kondisi itu karena sirip aerodinamis kecil untuk menghindari setidaknya beberapa sistem pertahanan udara tradisional. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.